Dan untuk kesempatan ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 dan waktu bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur, saya ingin bertanya bagaimana pemikiran bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjan yang belum tertampung. Mungkin pengalaman bapak bisa memberi suatu pencerahan kepada kami. Waktunya masih ada, bapak ada yang ditambahkan. Baik, cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Makasih Pak Prabowo. Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin, Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang sudah masuk berinvestasi katakan pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan e-soft doing business umpama. Maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah Vokasi. Tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri kendal sudah bekerja sama dengan seratusan lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan bahkan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat provinsi kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu. Dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Waktu ada habis Bapak dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak satu menit. Saya senang mendengar jawaban itu. Berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK-KEK semua. Mendorong priorisasi, menciptakan 8 kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya satu menit dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan Pak. Karena itu bentuk tanggung menjawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045.